5, Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang kelima, sodara sekalian, ayat yang kelima belas sampai yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai yang ke-17. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, sodara sekalian, satu bagian firman Tuhan lagi. Masmur 90, ayat yang ke-12. Ayat ini adalah ayat hafalan. Mengatakan demikian, sodara sekalian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Mari, sodara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Kami percaya, ya Tuhan Yesus, Engkau berada bersama-sama dengan kami. Kami menantikan sabda dan firman Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Di tengah pandemi yang melanda, ya Tuhan, seluruh dunia ini, kami bersyukur ada media zoom sehingga kami tetap bisa bersekutu. Kami menantikan kehadiran Tuhan. Kami menantikan sapaan dari kebenaran yang akan diberitakan, dikurapi oleh kekuasa Tuhan. Koreksi kami, tarik kami untuk kami mendekat kepada Tuhan. Dan berikan ketaatan kepada kami, supaya kami tidak mengeraskan hati kami. Bapak, terima kasih kami ingin serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Amin. Kemarin, saudara sekalian, saya bincang-bincang dengan orang yang lumpuh lah ya, katakan seperti itu. Masih muda, saudara sekaliannya. Tapi dia, saudara sekalian, jauh dari Tuhan. Dewa sama Tuhan karena tubuhnya, saudara sekalian, sudah tidak bisa jalan dan sebagainya. Saya bilang kepada dia, saudara sekalian, kamu, kalau menjauhkan diri daripada Tuhan, kamu sendiri yang rugi. Tuhan tidak rugi. Kamu merontak sama Tuhan. Bunya apa? Saudara sekalian, saya berbicara sama dia. Bagaimanapun dosa sudah masuk ke dalam dunia ini, katakan kepada dia. Makanya ada orang bisa cacat, ada orang bisa sakit, dan sebagainya. Nah, kita harus terima. Jangan berontak. Jangan berontak sama Tuhan itu. Tuhan itu bukan buat dilawan sama kita. Saudara ya, saya menasehati anak pemuda ini. Pemuda baru 41 tahun, saudara sekalian. Saya katakan kepada dia, kalau kita masih hidup, berarti hidup kita bisa berbuah. Kamu pun, saya bilang itu, kalau kamu ya berserah, mengerti banyak kebenaran firman Tuhan, bisa menasehati orang. Kamu kan senang hidupnya. Berontak, dia sudah menerima diri, sendiri. Kalau semuanya itu, saudara sekalian dilakukan seperti itu. Saya katakan kepada dia, saya mengerti dulu, saya dulu yang meninggal atau kamu yang meninggal dulu. Karena yang aturnya Tuhan. Betul ya, saudara sekaliannya. Yang atur Tuhan. Sekarang kita ketemu di jum ini. Saya mengerti, besok Tuhan masih mempercayakan, enggak sama kita, kita tidak tahu, saudara sekalian. Saya enggak tahu. Sekarang saya satu tahun lagi 60, saudara sekaliannya. 60 tahun. Tahun bukan saya 60 tahun, saudara usia saya. Nah, saudara sekalian, Tuhan masih mempercayakan, enggak seperti Bapak Ibu yang tadi mengatakan, saya sudah 80 lebih, begitu ya. Saya enggak ngerti, saya dipercaya apa enggak sama Tuhan. Sampai enggak kepada umur 60, juga tidak tahu. Saudara sekalian, kalau aku hidup, aku menghasilkan tua. Tapi kalau aku mati, berarti aku sudah selesai. Saya katakan kepada pemuda ini, mari kita bersama-sama isi waktu-waktu kita, hari-hari yang Tuhan memberikan ini kepada kita, dengan hati yang mendapat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saudara sekalian yang sudah umurnya lebih dari 60, 70, 80, begitu ya, kita katakan maksia. Usianya harus indah. Usia indah. Harus indah, dekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Jangan, saudara sekalian, seperti beberapa orang yang saya sedih, saudara sekaliannya. Usia makin bertambah, saya makin berani juga melakukan dosa. Sedih loh, saudara ya. Saya ceritakan kepada Ibu Keisya, kamu tahu nggak? Orang tua, orang udah tua banget. Eh, giliran nonton DVD porno. Coba ya, saudara, itu kalau anak-anaknya Kristen, sedih melihat orang tua seperti itu. Giliran loh, kasih itu, saudara, kepada teman itu, mesti firman, saudara ya, atau kaset yang bunyinya kotbah-kotbah, kayak gitu kan, untuk orang-orang yang usia indah. Ini adalah bergilirnya, saudara sekalian, video porno, saudara sekaliannya. Dia nggak ada kerjaan, udah tua, begitu ya, saudara, mungkin gak pek juga. Minta tolong kembantunya. Tolong-olong kekerin, saya melihat, yang dikasih teman. Kita tahunya, saudara sekalian, itu adalah DVD-DVD porno. Seperti itu, saudara sekaliannya. Itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Bukan kerohaniannya makin dekat dengan Tuhan. Bukan makin lengket dengan penciptaan. Mengoreksi diri, saudara sekalian, di masa-masa hidup yang Tuhan berikan. Sekarang, nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Diisi waktunya dengan hal-hal yang berbutuh. Dengan banyak berdoa kepada Tuhan. Mengaku dosa-dosa kita, saudara sekalian. Mungkin, aduh ya, merenungkan. Masa lalu tidak setia kepada pasangan. Menyelewek. Ya, mungkin, saudara sekalian, ya, tergoda dengan seks. Saya datang, saudara sekalian, ke penjara. Satu orang kaya raya sekali, saudara. Bapak Mandung ini. Saya datang, kemudian ketemu dia. Dia, saudara sekalian, natap mata saya. Bu Yunsiang. Saya serakah. Nah, saudara sekaliannya, habis karena serakah, saudara 15 tahun di penjara. Sampai sekarang masih ada di penjara Suka Miskin. Saya serakah. Wah, syukur ya. Dalam hati saya, oh, ternyata sadar juga dia. Saya serakah. Akhirnya, saudara, dia seperti ini. Nah, saudara, saya nggak ngerti keberadaan bagaimana, saudara. Apa bandelnya kita di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Kalau lagi sulit, lagi ada sakit. Wah, kita teriak-teriak sama Tuhan. Saya mudah dengan Tuhan. Saya mau bertobat. Sudah sembuh lupa lagi, saudara sekalian, semuanya itu. Wah, rugi sekali, saudara. Kalau ingat ke Tuhan, kalau lagi butuh, lagi dalam bahaya, baru mau dekat Tuhan. Lagi lancar, saudara sekalian. Ya, semua saudara sekalian tidak dihiraukan. Saudara, orang-orang yang demikian ini adalah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu orang bodoh. Jangan kita menjadi orang bodoh. Jadilah kita menjadi orang yang harif. Jangan kita berkanjang di dalam posa. Rugi sekali. Saudara sekalian, hari ini saya mau bersama-sama dengan saya yang sudah usia menjelang usia indah juga. Mari kita kembali, saudara. Kalau kita jangan memupuk hal-hal yang jelek itu dipelihara. Saudara, aduh ini jelek sekali ya, saudaranya. Kita marah-marah, saudara sekalian yang emosinya tinggi, luar biasa. Aduh, saudara, itu urat, kasihan banget. Nanti tarah tinggi semua datang bisa stroke, saudara sekalian. Orang-orang yang stroke itu kadang-kadang saudara memupuk persoalan-persoalan sendiri. Akhirnya tegang, saudara sekalian. Nah, itu yang bikin pengakit. Coba ya, nanti saudara tanya aja ke dokter. Ya, saudara sekaliannya, saya mengharapkan, saudara, dosa apapun di dalam kehidupan kita yang semerah kirmidik. Saudara, kalau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah kita menjadi putih seperti salju. Ya, saudara, ya. Menjadi putih seperti bulu dongka. Saudara, saudara harus mengalami akan hal ini. Kita begitu banyak dosa-dosa yang jelek-jeleknya luar biasa ini, saudara. Ya, coba ya, saudara, kalau ngomong ke istri, kalau ngomong ke suami, saling menyakitkan. Begitu kan, saudara sekaliannya, banyak hal-hal yang dilakukan itu, saudara, wah, gak ngerti ya. Itu memperparah kehidupan. Demi nama Tuhan Yesus. Saya rindu, saudara sekalian, saat ini bertanya kepada saudara sekalian, mau sampai kapan. Saudara dengan saya mau sampai kapan memelihara dosa, berkendang di dalam dosa. Kemudian, saudara, membiarkan hati nurani tertusuk-tusuk, dan kita tidak damai sejahtera, menginjak-nginjak kasih karunia daripada Tuhan. Sebodoh amat roh kudus memperingati kita. Yang penting gengsi. Yang penting hati kita puas. Wah, saudara sekalian, jangan. Rugis sekali. Hidup itu hanya satu kali. Mati itu satu kali. Dan Tuhan mengatakan mati satu kali. Dan setelah itu akan dihakimi. Saudara, ingat akan hal ini. Ingat akan dihakimi sama Tuhan. Ingat, kita tidak bisa lewati. Saudara sekalian yang Tuhan mengatakan akan dihakimi. Tidak bisa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita seperti pemasmur. Keperti pemasmur. Ajarlah kami menghitung hari-harikan. Hitung, saudara sekalian. Saudara menghitung hari ini bukan makin tambah. Betul ya, saudara sekaliannya. Menghitung hari-hari kami ini menuju Tuhan. Memanggil saudara dan saya. Saudara sekalian, kita mendekat kepada panggilan Tuhan. Kita akan tetap memuka dengan muka, saudara sekalian, dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya rindu sekali. Saudara sekalian, hidup ini masih dipercaya sama Tuhan. Hari ini, besok kita tidak tahu, masih hidup apa tidak. Oleh sebab itu, kiki saudara hal-hal yang tidak baik, saudara sekalian. Yang kita sudah sia-siakan, saudara sekaliannya. Dan sudah mengecelakan hati Tuhan. Buang, buang itu. Buang, saudara sekalian. Kalau saudara ingin damai sejati. Kalau saudara dengan saya pengen menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih berkacang di dalam dosa, hatinya tidak tenang. Mana ada, saudara dan saya melakukan dosa, kemudian hati tenang. Mungkin ya, saudara sekalian hati tidak tenang. Hari ini, saudara, kalau saudara mulai cuci melantia. Saya rindu, saudara, setiap bulan kita boleh ketemu. Kita boleh saling mendoakan, saudara sekalian. Mendekat kepada kebenaran, mendekat kepada suara Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran. Lewat ini, saudara sekaliannya, saudara dibawa untuk benar-benar. Kalau saudara masih bisa baca, telinga kita masih bisa dengar. Walaupun mungkin pakai alat, saudara sekaliannya. Pikiran kita masih bisa berpikir, saudara sekaliannya. Mari kita bersama-sama mendekat kepada kebenaran firman. Karena firman itu yang akan mencerdaskan kita. Bikin kita enggak pikun juga, saudara. Kalau kita mengkirim tentang firman. Suara ilang. Ci, suaranya ilang. Ci, ke-mute. Di-mute sama Ibu Kes. Sudah dengar lagi sekarang? Oke ya. Lama enggak tadi? Sudah, sudah. Oke. Nah, saudara sekalian. Mendekat kepada kebenaran itu adalah, saudara sekalian, benar-benar menikmati hadirnya Tuhan. Dengar, saudara, ini kalimat penting. Gak akan ada yang namanya dekat sama Tuhan tanpa firman. Tidak ada. Nah, saudara sekalian ya. Waktu kamu mendengar, waktu kita terima firman, saudara sekalian, baru kita bisa menjadi beriman dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akan dimeterai dengan roh kudus. Ada meterai roh kudus. Kalau saudara mengerti firman, disertai oleh Tuhan, disertai oleh firman, saudara sekalian, disertai oleh roh kudus. Mari kita bertekun. Bertekun dalam pengajaran para rasul, para nabi. Yesus Kristus menjadi bapak penjuru, itu yang akan membuat saudara dan saya teguh, teguh di dalam Tuhan, saudara sekalian. Bukan hanya teguh, saudara sekalian. Saudara sebagai orang tua, saya juga sudah tua, saudara sekalian ya. Sebentar lagi, 60. Nah, saudara, hidup kita kalau punya firman, di mulut, kata firman Tuhan, bisa memberikan nasihat kepada anak. mantu, ya, kucu. Aku yang keluar, aku adalah kebenaran firman. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian, hari demi hari, agar aku memperoleh hati yang bijaksana. Bijaksana dari Tuhan akan dirasakan oleh orang-orang yang di sekeliling kita, saudara sekalian. Ini menyenangkan sekali. Yang keluar dari mulut kita itu nasehat yang seperti tetesan madu, karena ini firman Tuhan. Menyegarkan sekali, menyehatkan rohani dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wah, saudara sekalian, betapa bijaksananya orang yang seperti itu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu waktu yang Tuhan masih kasih kepada saudara sekalian. Amin, saudara ya. Saudara masih dikasih waktu sama Tuhan. Wah, puji Tuhan, saudara sekalian. Waktu ini, saudara sekalian punya Tuhan. Tuhan, kita cuma dikasih pinjam. Waktu ini terbatas sekali, saudara sekalian, dikasih pinjam, nanti diambil sama Tuhan. Betul kan? Saudara sekalian nanti diambil sama Tuhan. Gak ngerti kapan, saudara sekalian ya. Yang paling pasti, ya, saudara ini hanya dikasih pinjam. Nah, oleh sebab itu, saudara, hidup ini gak bisa mau-maunya kita. Ya, saudara sekalian ya. Coba sekarang ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita bersama merenungkan tentang hidup. Napas yang masih Tuhan berikan kepada kita semua, sudah dipakai apa oleh kita, saudara sekalian? Saudara sadar gak? Di dalam hidup ini bener-bener terbatas ya. Seperti rumput, kata firman Tuhan. Yang kelihatan itu begitu syukur. Ditinggalin sebentar. Rumput itu telah lisutan lain. Saudara, katakan kepada diri saudara dan saya. Kita tuh gak bisa apa-apa. Betul kan? Kita tuh gak bisa apa-apa, saudara. Terbaik terhadap masa yang lampau. Oke, saya tolong. Terhadap masa yang lampau, juga saudara sekalian termasuk kepada masa yang akan datang. Saudara dan saya gak bisa ngapa-ngapain. Terhadap ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau saudara melangkah satu hari, demi satu hari. Syukuri. Aduh, hari ini saya masih bisa hidup. Tuhan, aku bersyukur. Sadar. Ini dipercaya sama Tuhan, supaya saudara dan saya bisa mengisinya dengan sebaik mungkin, saudara sekalian. Coba ya, saudara sekaliannya sadari akan hal ini. Jangan terus, saudara dan saya, yang tadi saya katakannya, nanti emosi, nanti segala macam. Saling menyakiti. Wah, saudara sekalian, kalau dipakai untuk hal yang seperti itu, saudara, ruginya luar biasa. Saya mau memberikan kesaksian ya, saudara. Saya punya adik, 44 tahun. Saya jemput dari rumah sakit, dia mengatakan begini. Saya nasihati dia. Kamu teh, coba dong terhadap sakit kamu begini-begini. Udahlah, Ci. Cici jangan terlalu banyak ngomong. Cici ini cerewet. Saya ini masih lama hidup saya. Wah, saya bilang kok adik saya berani banget ngomong seperti itu. Saya katakan jangan sombong kamu. Saudara, dari situ mungkin 8 hari, dia masuk lagi ke rumah sakit. Langsung, saudara sekalian. Terus, saya dekat ya, karena saya ditugasin. Gak, gak. Saya tanya sama dia, saudara sekalian. Kamu ingat gak waktu itu ngomong apa sama Cici? Sekarang saudara udah gak galakan. Ingat. Ya, sudah ya. Minta ampun sama Tuhan. Sekarang dekat sama Tuhan. Ayo, saya bacain tiap hari saudara ayat-ayat firman Tuhan. Wah, saudara besoknya mau meninggal. Akhirnya meninggal. Umur 44 tahun. Dia ya ketengen apa juga gak bisa, saudara. Menyesal. Kemudian dia bilang, saya mau seperti yang Cici bilang di firman Tuhan. Pengen pelayanan, pengen apa. Saudara, saya tahu bahwa adik saya ini dengan satu kalimat dari saya apa, saudara. Tolongan. Gue gak pikir gue sampai setarah ini. Siapa yang pernah pikir tentang keadaan manusia, saudara sekalian. Pasti dia kaget sekali. Adik saya pasti kagetnya luar biasa. Sadari. Hidup sekali tidak bisa kembali. Itu ya, saudara sekalian. Sadari. Bukan saudara dan saya yang mengatur waktu ini. Sadari, saudara sekalian. Kesempatan itu bisa dicabut sama Tuhan. Beneran, adik saya. Mungkin ya dari dulu nakal gimana. Eh, lolos gitu ya. Ngomong, sombong. Ah, gue apa masih lama hidup. Eh, dikasih kesempatan hidup 8 hari, 10 hari. Begitu, saudara. Lolos. Begitu kan, saudara. Kali ini gak lolos, saudara sekalian. Dokter sudah mengatakan. Kumpulkan semua keluarga. Ini sudah menyebar semua virusnya kemana-mana. Wah, saudara. Bukan hanya dia aja yang kaget. Kita juga kaget. Itu hidup, saudara sekaliannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan disini mengatakan, Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, jangan pernah saudara dan saya kira, Kalau hari ini baik ya, ini yang linier. Jalan, makan, tidur. Saudara sekaliannya kerja, kerja. Itu masih bisa kerja. Tidak tahu, saudara sekalian. Betul ya, saudara sekaliannya gitu. Tidak ngerti. Tidak ngerti apa yang akan terjadi. Waktu itu, oleh sebab itu, saudara, jangan asal lewat. Coba, saudara dan saya, benar-benar dihitungin. Menghitung hari-hari kami. Memberi makna kepada hidup ini, saudara sekaliannya. Memberi makna di dalam hidup ini yang diberikan oleh Tuhan Kepada saudara dan saya. Diberikan untuk diisi, saudara sekalian. Diberikan untuk benar-benar, saudara sekalian, Bagaimana saudara dan saya benar-benar dekat menikmati Tuhan. Karena waktu yang didalami ini, saudara sekalian, Ini waktu yang dari lahir, saudara sekalian, sampai detik ini, Inilah waktu. Inilah waktu yang diperkaya sama Tuhan. Coba, saudara sekalian, Terus saya mengajak saudara mengevaluasi diri. Yang dipelihara itu kedengkian, Penyesalan demi penyesalan, Iri hati terus, Begitu ya, saudara sekalian. Itu hal-hal yang gak pernah, hal-hal yang gak berguna. Terus mengeluh terus, Sel terus, gak puas terus, Saudara sekalian, Waduh, Kalau kayak gitu, benar-benar sayang sekali. Saudara sekalian, benar-benar sayang, Apalagi kalau memelihara dendam, Apalagi merencanakan untuk Kelakaan orang lain. Saudara, hari-hari yang Tuhan berikan, Tolong. Saudara dan saya, Jangan diisi dengan hal-hal yang demikian. Artinya menghitung hari-hari itu, Saudara sekalian, Bukan perencana-rencana yang jahat. Bukan yang dihitungin, Aduh, itu gak bayar utang. Wah, kesel. Itu anak, Kenapa gak mau ngurus saya? Saudara sekaliannya, Terus hal-hal yang jelek dan jelek. Aduh, barangku hilang. Surian. Nah, Saudara, Diisi hari-hari demikian, Itu sayang sekali. Ya, Saudara sekalian, Di sini menghitung hari-hari itu, Artinya Saudara sekalian, Coba merenung dari anugerah ke anugerah Tuhan. Siapa saya ya? Di hadapan Tuhan. Kalau saya bisa dicari sama Tuhan. Amin. Coba sekalian dicari sama Tuhan. Siapa saya? Kalau saya orang Toto. Ini saya, Saudara sekalian. Papa-pama saya dari Tiongkok, anak Kristenan. Aduh, saya bisa percaya Tuhan. Dari saya percaya Tuhan, adik saya percaya Tuhan. Mama-bapa saya pun jadi percaya kepada Tuhan. Hitung yang kayak gitu, Saudara sekalian. Dipihara sama Tuhan. Menyukuri anak-anak. Saudara mulai ngedoain anak-anak. Itu hari demi hari, Saudara. Hari-hari itu, Saudara pakai seperti itu. Aduh, anak saya ini ya. Cuek anak saya ini. Aduh, kalah-kalah kernyasa. Begitu kan, Saudara. Aduh, anak saya ini jauh dari Tuhan. Buat diomongin sama kita. Udah gak bisa, Saudara sekaliannya. Tapi Saudara doain terus. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari-hari, Saudara klaim, janji Tuhan. Pegang Tuhan. Tuhan, saya doakan anak saya ini. Tuhan, saya doakan ini. Biar terjadi, biar terjadi anak cucu saya. Biar di dalam Tuhan. Nah, Saudara sekalian ya. Saudara coba isi hari-hari itu seperti itu. Sekarang di Youtube itu, Saudara sekaliannya banyak sekali kotbah-kotbah yang bagus. Jangan klik yang jelek, Saudara sekalian ya. Yang ngawur, yang bukan membahas firman Tuhan. Itu tidak akan menjadi iman, Saudara sekalian. Tapi klik, Saudara ya. Pasti pentong, banyak kotbahnya. Pak Jimmy, Pak Dede, banyak suruh reserian. Tonton kotbahnya. Coba Saudara dengar satu persatu. Karena itu mengukas dari firman. Nanti Saudara akan menjadi iman di dalam kehidupan. Saudara kalau suka bersyukur, nanti ada kuasa. Karena di dalam pengucapan syukur itu ada kuasa. Nanti Saudara memperoleh hati yang dikasih sana. Di dalam mengisi hari-hari yang Tuhan percayakan kepada Saudara. Oke? Waktu itu adalah hidup yang Tuhan berikan. Yang kedua, waktu itu adalah kesempatan. Pergunakanlah waktumu. Dengar, Saudara ya. Pergunakanlah. Itu artinya apa? Hargai waktu yang masih diberikan sama Tuhan. Tembus, Saudara sekalian. Kalau dulu aku udah pakenya, wih, untuk yang jelek-jelek. Sekarang aku mau tebus waktu untuk hal yang bagus. Yang mempermuliakan Tuhan. Pakai waktu yang diberikan. Sayangi, Saudara sekalian. Waktu yang diberikan oleh Tuhan. Benar-benar. Setiap detik, setiap menit. Enggak mau mengecewakan Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, setiap jam. Enggak mau ngomongin orang lain. Cerewet yang enggak berhenti-berhenti. Begitu loh, Saudara sekalian. Jangan, Saudara sekalian. Diisi dengan hal yang bagus, Saudara sekalian. Karena kita sadar waktu tidak terpulang. Waktu itu cepat harus dipakai. Kalau bukan hilang, Saudara sekalian. Cepat mengerjakan sesuatu. Kalau Saudara mau memberikan nasihat yang berguna. Saya baru menasehati satu orang. Kamu harus berani ngomong hal yang benar. Kalau yang benar itu, walaupun dia lebih tua. Ini kan kebenaran. Katakan. Ditunda-tunda nanti dia udah hancur hidupnya. Baru kita nyesal. Ibu, Bapak sekalian. Saudara kalau ngelihat anak kurang ajar. Coba dipanggil. Mama mau ngomong. Papa mau ngomong. Kenapa kamu seperti ini? Jangan dibiarin, Saudara sekalian. Katakan apa yang sudah kita ini, Saudara. Mama sudah doakan lama untuk kamu. Papa sudah doakan lama untuk kamu. Nah, Saudara ya. Kata-kata rohani, kata-kata yang baik. Yang Saudara bergumul dengan Tuhan. Itu ada kuasanya. Saudara katakan, Saudara. Coba katakan Saudara kepada dia. Saudara sekalian, kesempatan ini suami dan istri yang tadi saya katakan. Saudara jangan gengsi dong. Perbaiki. Kalau Saudara mau mengampuni, coba Saudara sekaliannya, turunkan gengsinya, Saudara sekalian. Akui. Bareng-bareng saya harus gimana? Coba diskusikan. Saudara sekalian, saya tahu ya Saudara ya, dari pelawatan saya beberapa orang. Bisa. Kenapa udah nggak bisa nyambung? Ya, satu keras. Ininya keras. Mau bagaimana, Saudara sekaliannya? Coba saling mengakui. Nanti kalau udah mati, baru nyesel. Ya, percuma Saudara sekalian semuanya. Nah, Saudara ya. Raih, cepat, isi, pakai. Sayangnya waktu. Coba punya ilmu masa. Turunin dong sama anak-anak. Ini ya, Saudara sekalian. Punya ilmu dagang. Bagaimana mencari untung. Bagaimana ke ini. Turunin. Supaya anak dapat pengalaman juga dari Saudara dan saya. Sharing, Saudara sekalian. Apa yang didapat dari firman Tuhan. Saudara-saudara tentang apa yang bagus. Coba katakan, Saudara sekalian. Itu namanya pakai kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengharapkan kesempatan hidup. Aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, aku mati pun untuk Tuhan. Saudara-saudara semuanya dilakukan hanya untuk Tuhan. Karena Dia yang memberi kesempatan susu kita. Waktu adalah hidup kita. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Saudara dan saya. Waktu adalah goresan. Memberi catatan. Memberikan dampak. Nah, ini Saudara sekalian ya. Coba, Saudara sekalian sekarang umur berapa? Saya tadi katakan sudah 60 sebentar lagi. Saudara ada yang 70, 80. Sudah memberikan dampak apa di dalam hidup ini? Kalau orang Saudara sekalian melihat kita, ih, itu tampakkan tua. Lewet. Aduh, Saudara sekalian ya. Nggak ada tuh memuliakan Tuhan. Ini hanya bikin repot aja. Ih, kalau dia udah marah-marah. Ih, amit-amit. Aduh, Saudara, ya jangan sampai seperti itu. Saudara dan saya, itu dampaknya. Aduh, saya karena hidup mama. Karena hidup papa. Pak, saya jadi bisa. Hah? Saudara sekalian, saya bisa masak karena diajarin mama. Keren kan Saudara sekalian ya. Ya, kamu pinter banget sih dagangnya. Iya. Papa yang ajarin, pak. Ada dampak. Ya. Saya tadi, Ibu Kesya, tadi kesaksian Saudara sekalian dari keluarga yang saya lawan. Ya, mama itu kalau dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh. Itu dampak, Saudara sekalian. Bagaimana anak cucu tidak ikut ladang dari nenek yang seperti ini. Saudara pasti ikut. Setia menurunkan iman kepada anak matu cucu. Itu betapa indah. Saya mengharapkan, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan bagaimanapun apa itu sekalian, pertahankan iman kepada Tuhan. Kita lihat kisah Yusuf di firman Tuhan. Oh, aduh, Saudara-saudaranya jahat semua sama dia. Hatinya terus kepada Tuhan. Kawaran bosan datang. Dia tetap teguh. Ya, Saudara, hidup yang seperti ini tidak mungkin tidak memberikan tampak. Bagaimana Daniel di tengah-tengah, Saudara sekalian, penyembahan terhala. Di tengah-tengah orang-orang yang begitu jahat begitu, Saudara, ingin menghancurkan hidupnya. Tenang dia. Bersandar Tuhan di dalam keadaan bagaimanapun juga. Saya rindu, Saudara sekalian, mari kita komit di hadapan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari itu adalah jahat. Jahat itu apa, Saudara sekalian? Setelah mata. Kalau Saudara nggak ambil, hilang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oleh sebab itu, mari kita melangkah dengan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil, pakai, bersama dengan Tuhan. Makanya Saudara nanti akan melihat bagaimana Tuhan berindak di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu sekalian dipelihara kehidupannya, dipakai oleh Tuhan, dengan bijaksana dan berkat dari Tuhan. Terus, terus menyertai Bapak, Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin.